Perdetapan status tersangka atas selanya La Mataliti dalam kasus dugaan korupsi dana hibah penawaran saham perdana IPU Bank Jatim berimbas pada dinamika kisruh di dunia persepak bolaan nasional. Wacana pengguliran Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI berhembus kian kencang dari para stakeholder termasuk sejumlah klub. Wacana digelarnya Kongres Luar Biasa PSSI langsung dilontarkan oleh klub Indonesia Super League dari Jawa Barat Persib Bandung. Menurut manajer klub Maung Bandung, Umuh Muhtar, sudah seharusnya Lanyala berbesar hati untuk mundur setelah ditapkan sebagai tersangka. Umuh juga mengajak klub-klub lain pemegang hak suara untuk bersatu meminta digelarnya Kongres Luar Biasa. Tentutan lantang serupa juga muncul dari kota Solo, Jawa Tengah sehari pasca penetapan tersangka atas Lanyala. Dikutip dari laman juara.net, CEO PT Persis Sestu Paulus Haryoto dan mantan Ketua Umum Persis Solo FX Hadi Rudiatmo mendorong segera dilaksanakan KLB untuk memenahi karut-marut di tubuh PSSI. Sebelumnya, desakan menggelar KLB PSSI juga telah disuarakan oleh klub PSIS Semarang, Persijab Jepara, dan PSS Sleman sejak awal tahun ini. Meski demikian, resistensi tinggi masih muncul di tubuh PSSI sendiri. Menurut Sekjen PSSI Azwan Karim, status tersangka Lanyala tidak berdampak apapun pada kegiatan yang sedang berjalan di tubuh PSSI. Azwan juga menyatakan pengurus PSSI telah bersepakat menolak usulan digelarnya Kongres Luar Biasa PSSI dan menganggapnya sebagai sebuah dinamika dalam organisasi. Tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Permasalahan KLB ya, ini salah satu poin yang selalu diumbarkan pihak pemerintah dalam hal ini menpora. Dari dulu, bukan hanya sekarang saja, dan mungkin titik kulminasinya sekarang. Perlu saya sampaikan bahwa seluruh anggota terkait dengan hal kemarin mendukung penuh PSSI, berserta Ketua Umumnya Pak Lanyala Mataliti. Sebelumnya juga anggota-anggota, voter maupun non-voter, sudah memberikan hubungan untuk tidak mendukung adanya KLB. Kini, pendulung tergantung pada sikap klub-klub atau asosiasi provinsi pemilihak suara di PSSI lainnya. Apakah juga akan mendorong KLB atau tidak? Karena berdasarkan aturan, hanya dua pihak yang bisa mempengaruhi degelarnya KLB PSSI, yaitu Komite Eksekutif dan 2 per 3 pemilik hak suara.